Pembangunan jalan tol tersebut akan terbagi menjadi 3 seksi. Pembangunan jalan tol tersebut akan terbagi menjadi 3 seksi. Pembangunan jalan tol ini diharapkan akan menjadi solusi permasalahan kemacetan pada ruas-ruas Jalan Arteri Nasional Gilimanuk Denpasar, serta mempersingkat waktu perjalanan, memperlancar arus transportasi barang dan transportasi masal dari arah Bali Barat menuju ke arah Bali Timur dan sebaliknya. Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera, salam, namo budaya, rahayu Selamat siang Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa Salah satu program prioritas dalam visi nangun Satkirtilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yaitu pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi Saat ini, Bali baru memiliki satu jalan tol, yaitu Tol Bali Mandara Dalam dua tahun mendatang, Bali diharapkan akan memiliki tol baru, yaitu Tol Gilimanuk Mengui dengan panjang 96,2 km Tol Gilimanuk Mengui akan mempercepat akses bagi distribusi barang dan juga wisatawan domestik yang akan berkunjung ke Bali Sebelumnya, perjalanan Gilimanuk menuju Denpasar pada saat jam padat membutuhkan waktu sekitar 4-6 jam Dengan adanya tol ini, waktu tempuh akan menjadi kurang dari 2 jam Adanya tol ini, juga akan membuka daerah-daerah yang sebelumnya sulit dikunjungi wisatawan karena akses yang terbatas menjadi lebih mudah sehingga roda perekonomian di Pulau Bali akan lebih berkembang dan merata Secara tidak langsung, juga akan berdampak pada pusat pertemuan ekonomi di sekitar tol dan akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah Bali Dampak lainnya adalah tumbuhnya industri dan permukiman yang akan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja Pembangunan tol Gilimanuk Mengui direncanakan oleh pihak swasta Sehingga tidak membebani dana dari APBD Saya mohon dukungan penuh masyarakat Bali Agar pembangunan tol Gilimanuk Mengui dapat berjalan dengan lancar dan sukses Mantur suksema Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahim Interchange Banyu Biru STA 22 plus 700 Interchange Negara STA 32 plus 100 Interchange Pekutatan STA 54 plus 500 Interchange Soka STA 76 plus 039 Interchange Mengui STA 94 plus 900 Jalan tol Gilimanuk Pekutatan dibuat 4 lajur untuk 2 arah kendaraan Sedangkan untuk jalan tol Pekutatan Mengui ada tambahan 1 lajur kendaraan sepeda motor Selain 2 lajur kendaraan roda 4 Dan juga ada lajur sepeda yang persis bersisian dengan lajur motor Serta lajur pejalan kaki di sisi selatan jalan tol Untuk kenyamanan para pengguna jalan tol Akan dibangun juga 4 res area pada STA 16 plus 850 Tipe B Desa Tukadaya Melayak Kabupaten Jemberana Bali STA 49 plus 200 Tipe A Desa Y Sumbul Mendoyok Kabupaten Jemberana Bali STA 61 plus 000 Tipe B Desa Gumrih Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jemberana Bali Dan STA 81 plus 850 Tipe A Desa Dalang Selemadek Kabupaten Tabanan Bali Pembangunan jalan tol ini akan bersinggungan langsung dengan beberapa jalan lokal Karena itu perlu dibangun underpass dan overpass Beberapa overpass dibangun sebagai solusi dari penanganan jalan melasti Sekaligus sebagai bentuk penghormatan dari proyek tol ini kepada para masyarakat Bali Jalan tol ini juga akan mengakomodir pergerakan kendaraan di Provinsi Bali Dari satu kawasan wisata menuju kawasan wisata lainnya Serta dari kawasan residensial menuju kawasan wisata Jalan tol Gilimanuk Mengwi nantinya akan tersambung dengan jalan tol Mengwi Belah Batu Dan Mengwi Canggu dengan sistem tol tol Kehadiran jalan tol Gilimanuk Mengwi bukan hanya untuk mengatasi berbagai permasalahan lalu lintas di Bali Namun juga untuk mendorong pertumbuhan pariwisata, industri maupun bisnis lainnya Jalan tol ini diprakarsai oleh Badan Usaha PT Cipta Sejahtera Nusa Utama PT Sumber Rodium Perkasa Dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung Yang tergabung dalam konsorsium PT Sumber Rodium Perkasa Terima kasih telah menonton!